bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan terlena dengan kehidupan di dunia ini yang diberikan kelebihan harta jangan berbangga diri begitu juga orang yang diberikan kekurangan harta juga jangan berkecil hati karena kaya dan miskin itu adalah ujian orang yang diberikan banyak harta ujian orang yang diberikan susah ujian karena hidup ini hanya sementara hanya menunggu antrian mati ada yang menunggu antrian matinya diberikan kelebihan harta dan ada juga yang menunggu antrian yang diberikan kekurangan harta dengan berbagai macam profesi, jabatan, dan status sesungguhnya semua yang ada di dunia ini yang bernyawa bakal mati saya dan kalian semua ini semua ini calon mati tidak ada yang abadi tidak ada yang dibawa ketika mati baik harta, benda, rumah, yang mewah, atau apapun suami ganteng, atau istri yang cantik tidak akan berbarangan di dalam satu lubang yang sama semuanya akan masing-masing bakal mati tinggal nanti bertanggung jawabannya siapin bekal dah ketika waktunya telah tiba kematian itu kita sudah mempunyai bekal bekal untuk apa? bekal untuk mati apa itu bekalnya? amal soleh bukan amal yang salah amal jariah yang belit sedekah, sedekah, sedekah dan juga yang terakhir adalah doa dari anak yang soleh atau soleha pelihara dah tuh diri kita keluarga kita tugas kita hanya menyampaikan ke keluarga kita dan kepada siapapun tapi tidak bisa memberikan hidayah yang penting menyampaikan aja selebihnya itu urusan Allah dan urusan orang yang disampaikannya memang tidak mudah dalam menjalankan hidup ini kalau untuk teori gampang tapi praktiknya belum tentu dikasih kesenang kaya dia terlena wih lupa dengan kematian dan kehidupan berikutnya di akhirat surga atau naraka sudah terlupa indah begitu juga ketika orang diberikan ujian miskin susah putus asa lupa bahwa ini ada semua ujian gitu hidup kalau kaya terus gak miskin gak rame hidup kalau miskin terus gak kaya juga gak rame semuanya adalah ujian jadi gak usah silo kita gak usah silo kalau ada orang yang diberikan kelebihan harta gak usah silo dan juga ketika kita diberikan kekurangan harta juga jangan berkecil hati karena semua itu adalah ujian karena surga itu dibayar dengan ketenangan hati kesabaran jalan untuk ke neraka dengan duit berjinah pakai duit mabok pakai duit berjudi pakai duit nyolong dapet barang dijual dapet duit haram makanya di dunia ini kita lagi berkocek-kocek dosa datang kita menghindar gak mudah memang kalau untuk ngomong gampang teori tapi prakteknya oke ya tetap semangat salam waras dan merdeka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kita akan tonton pasifat us nih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati